PEMELUK KRISTEN LUTERAN Namun mayoritas tidak mempraktekan agamanya Bahkan hasil polling terbaru di Islandia menunjukkan bahwa 93% warga berusia di bawah 25 tahun tidak percaya jika Tuhan menciptakan bumi Dengan fakta-fakta seperti itu, lantas bagaimana kehidupan mereka? Apakah hidup mereka penuh dosa, tanpa aturan dan berbuat semaunya, atau justru sebaliknya? So, inilah 9 fakta unik Islandia sebagai negara paling ateis di dunia Banyak kereta bayi di depan kafe Penduduk Islandia punya kebiasaan aneh yang tak lazim ditemukan di negara lain Salah satunya, kamu akan melihat banyak kereta bayi di depan kafe Warga di sini memang suka meninggalkan bayinya dalam kereta bayi di luar kafe Agar bayi tidak terganggu suara bising Sedangkan para ibu sibuk menggosip di dalam kafe Warga Islandia percaya bahwa hawa dingin membuat bayi mereka lebih sehat Dan bayi ini ditinggalkan begitu saja tanpa pengawalan Meski begitu, mereka tak pernah khawatir Karena Islandia adalah negara yang sangat aman Suka berendam di air panas Letak geografis Islandia yang berdekatan dengan samudera Atlantik Menyebabkan kondisi cuaca yang sulit diprediksi secara akurat Dan menjadikan negara ini memiliki suhu yang sangat dingin Oleh karena itulah, orang Islandia suka berkumpul bersama keluarga dan berendam di air panas alami Di Islandia banyak sekali tempat pemandian air panas Dengan berbagai macam fasilitas dan keunikan tersendiri Lokasi pemandian air panas alami yang paling terkenal di sana adalah Blue Lagoon Persamaan hak tanpa batas Di Islandia, setiap orang mempunyai hak yang sama tanpa memandang gender Status sosial, orientasi seks, maupun agama Dalam hal gender, Islandia menempati ranking ke satu Bentrokan kekerasan yang dipicu isu agama tidak pernah terjadi Situasi damai ini dipicu oleh kondisi masyarakat Islandia yang bukanlah fanatik agama Islandia tidak memiliki nama keluarga Islandia tidak menggunakan nama keluarga seperti kebanyakan negara Eropa Nama belakang penduduk Islandia terdiri atas nama depan ayah atau ibu Dengan tambahan son untuk laki-laki dan dotir untuk perempuan Contohnya jika nama kamu adalah Budi dan nama ayah kamu adalah Bambang Maka nama panjang kamu adalah Budi Bambangson Pendidikan gratis Pendidikan di Islandia gratis dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi Bahasa Denmark dan bahasa Inggris adalah bahasa yang diajarkan di sekolah-sekolah Dimana pemerintah Islandia mengalokasikan 6% GDP mereka untuk pendidikan Menurut ranking OECD tahun 2010 Islandia menempati ranking 16 dunia di atas Amerika, Jerman, Perancis, Inggris, dan Israel Jadi bisa dibilang kualitas pendidikan Islandia termasuk jajaran top dunia Cita rasa seni yang tinggi Islandia adalah negara dengan banyak penulis dan seniman Di sana orang kebanyakan kalau bukan penulis berarti seorang seniman Hadiah natal terpopuler di Islandia adalah buku Satu di antara 10 orang Islandia pernah menerbitkan buku Islandia juga menerbitkan buku terbanyak di dunia apabila dihitung berdasarkan per kapita Bisa dibilang Islandia adalah negara dengan tingkat baca mencapai 100% Negara dengan anak haram tertinggi di dunia Ada 65% anak Islandia lahir di luar nikah Tingkat kelahiran anak haram tertinggi di dunia Tapi ini tidak menjadi masalah bagi orang Islandia Karena mereka sangat berpikiran terbuka dan menghargai orang lain Anak haram bahkan tidak dianggap dosa atau berbeda di sana Jadi anak haram di Islandia tidak punya beban atau tertekan akibat ulah orang tuanya Kesenjangan sosial rendah Tidak peduli apapun kamu Asia, kau kasian, negro, homo, lesbi, ateis, fanatik beragama, laki-laki, perempuan Tidak akan membuat gajimu berbeda Wah kalau di Indonesia sih muka bule tentu dapat gaji lebih besar Ya enggak? Sebelum krisis global 2008 menghantam Islandia pernah menjadi negara dengan GDB terbesar nomor 4 di dunia Hasil survei pun menunjukkan bahwa mayoritas warga Islandia menganggap dirinya sebagai kelas ekonomi menengah Hanya sebagian kecil yang menganggap dirinya kelas bawah dan kelas atas Menunjukkan betapa minimnya kesenjangan sosial di sana Negara teraman di dunia Berdasarkan laporan dari Global Peace Index, Islandia adalah negara teraman di dunia Bahkan negara berpenduduk sekitar 300 ribu orang ini mempertahankan gelarnya selama 5 tahun berturut-turut Saking amannya, negara ini tidak mempunyai tentara seperti kebanyakan negara lain di dunia Petugas polisi tidak dilengkapi senjata api dalam tugas keseharian Tingkat kejahatan pembunuhan sekitar 0 sampai 1,5 kasus per tahun Dan kasus kejahatan yang terjadi terbilang tidak membahayakan kehidupan Kamu tahu berapa banyak penjara di Islandia? Hanya tinggal 5, setelah 1 ditutup karena tidak ada penghuninya Dan total narapidana di seluruh Islandia hanya 150 orang Dikarenakan kasus kriminal sangat jarang terjadi Maka satu saja kasus pembunuhan bisa menimbulkan kehebohan sampai bertahun-tahun di Islandia Terima kasih telah menonton!